Pagi Tribuners, sekarang berada di halaman kantor Wali Kota Meritar. Pagi tadi rombongan Jemaah Haji kolok terdelapan dari Kota Meritar tiba di halaman kantor Wali Kota Meritar. Jadi kedatangan Jemaah Haji itu disambut oleh Wali Kota di halaman kantor Wali Kota Meritar. Jadi tadi kebetulan cuaca di Meritar sejak pagi hujan lumayan beras. Dan hujan beras ini menyambut datangan para Jemaah Haji asal Kota Meritar. Ini Jemaah Haji kloter delapan asal Kota Meritar. Ini tadi penumpang tiga bis dari Surabaya Kota Meritar. Dan ini suasana keluarga yang datang di halaman kantor Wali Kota Meritar untuk menyambut Jemaah Haji asal Kota Meritar. Jemaah Haji asal Kota Meritar, kloter delapan hari ini tiba di Kota Meritar. Dan dilakukan penyambutan oleh Wali Kota bersama Perjabat 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 Perjabat. Jemaah Haji di halaman kantor Wali Kota Meritar. Diketahui Jemaah Haji Kota Meritar, kloter delapan ini ada seratus sepuluh orang. Dari seratus sepuluh itu tiga orang merupakan petugas haji daerah. Yang reguler ada seratus tujuh orang. Dan dari seratus tujuh itu ada dua jemaah haji yang meninggal dunia di Mekah. Dan tadi pagi ketika tiba di Bandara Juanda, itu ada satu jemaah yang lagi yang sakit dan langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi yang sampai di Kota Meritar ada seratus tujuh itu termasuk petugas haji daerah yang ikut di kloter delapan. Jadi di Kota Meritar itu jumlah total ada seratus lima puluh lima jemaah. Dari seratus lima puluh lima jemaah itu terbagi dua kloter. Jadi di kloter delapan itu ada seratus sepuluh jemaah. Lalu ada jemaah tambahan untuk masuk kloter tiga puluh dua. Ada empat puluh lima jemaah. Untuk kloter tiga puluh dua ini belum tiba karena memang berangkatnya lebih akhir. Berbandingkan yang kloter delapan. Terima kasih. Terima kasih.